Hai Oke guys selanjutnya game keempat ya antara orang disana melawan Onyx Prodigy Masih match point ya buat Onyx Prodigy kita lihat aja guys rajikan dari Juragen Rap ya Pertama kah atau kemenangan kah untuk Onyx bahkan yang bisa diambil Joy Jungle kembali muncul kan yang salah satu sosok Assassin matchup dengan Julian jujur kalau lihat dari power burst damage dipegang sama Julian lah dia punya enhanced code mau tapi timing penggunaan itu loh yang bakal beras banget Joy sendiri juga susah untuk ditangkep apalagi ngeliat hero-hero dari Alarku Sena debut pick pertama kalinya ternyata untuk Joy dari ya Boisi tapi match juga langsung debut di titik juga ya dengan penggunaan Roger hidup dengan res dengan penggunaan martisnya dan ngeliat Yuzin dan juga Hylos kuenya oke lah untuk ditangan dari sementara di sisi yang berbeda lumayan 50-50 ya dari Louis dan juga julian gilipun temen tamu sih sebenarnya yang belum merasaan kemenangan dari game yang memiliki oleh artisnya sementara debutnya ada di tengkot dan juga mati udah serius ini toy pertama kali season ini pakai cloud buat di season sebelumnya ngeliat toy masuk full Hero itu ada cloud juga tapi balik lagi ya mungkin season ini juga enggak enggak enak kalau kari ngeliatin selalu di luar yuk dan elsa tipis bukan dan elsa Flicker karena yang lain tetap harus tumbang versi buat untuk onykladis yang harus memiliki emlom setnya pun kita ngeliat bahwa resmi enggak cuman sebagai demajer aja tapi juga mencoba untuk menjadi frontline kelihatan dari konkursi belas jadi kita sudah mendapatkan kisi-kisi bahwa defensive item mungkin akan akan tekankan di tangan dari res melihat bagaimana software juga menggunakan revitalize ini yang akan ngebuat adanya long-term teamfight yang sangat proper dari onykladis berbeda dengan artis lawan tamu segi gue masih pegang martis eh tamu segi sorry dengan adanya masih pegang tamu sih ya soalnya udah Vengeance tentunya skill tiganya kuat banget ditambah brestmaidon yang lumayan yang berat sih menurut ke untuk bebannya di game kali ini menjadi frontliner bagi teman-teman dari RG-Chen tertawa samuel ngezoning di bagian depan Oh bagus sekali kan mencapit posisi dari Chen juga dengan Asura Aura Res yang bisa datang di waktu yang cukup tepat tapi set up ya karena tertel lagi-lagi onykl mereka kalau set tadi memang dari waktunya tapi itu terbaca semua dan lagi-lagi tertawa l-retridone gini Guys kilo soalnya apa Boy lezik gak ada retrib makanya bisa dicuri sama eldon ya dari macet yang ketiga menjadi suatu warning sign sepertinya untuk olipodigi bermain lebih safe lagi Untuk diarah early nya Namun ini juga menjadi angin segar setidaknya Untuk arah Qsena dengan adanya Dua poin kill yang didapatkan oleh Onyx Prodigy tadi Setidaknya ini bisa mengurangi Early power dari XP Dan juga mid lane potensial Dari Onyx Prodigy Onyx sih tadi turtle pertamanya gak dapet Kalah ya Iya itu dia masalahnya Diversion Cukup baik tapi ya itu lagi-lagi gak ada stun pasti Yang membuat mereka akhirnya bisa Kabur lagi dari teman-teman Onyx Prodigy Ini reflect dari match juga Oke oke banget ya Dia sekalinya ada something yang keluarin rumput Dia langsung loncat ke belakang Menyari tempat amannya Dan range yang dimiliki oleh Ararchy Sena Kecuali dari kaya ya Ini juga gak terlalu gede-gede banget gitu loh Membuat akhirnya seenggaknya ada sedikit effort lah Untuk bisa follow up apapun yang dikejar Sama Danielsa Tapi rotasnya patah banget sih ini dari dua-duanya Kalau kasusnya kayak gini lebih untung dari Ararchy Patah gimana maksudnya nih? Gak ada yang gerak ke arah XP Atau ke arah Go-Klin ya Tadi satu bu teleport dia gak bisa dapetin kill ya Udah Bahkan kayak gue rasa mereka gak mau geng lagi Karena mereka tau kita gak punya stun Kita gak punya stun pasti Jadi ya bawahnya kalau memang mau Dia gengkingnya gak pake diversion Atau dia jepit dua arah lah sandwich Diversionnya ngejepit Satunya lagi dari depan Menteng-menteng kok TCC cuman datang dari Matilda dan juga dari Chen aja ya Itu pun juga Chen harus milih gitu loh Antara mau stun Escape atau damage gitu kan Jadi gak bener-bener setiap saat bakal kurang stun juga Itu kecuali dari danielsa lah yang masih bisa ngandelin serkenggilnya Ada chance sedikit untuk 4 player dari onyx bisa kek rock up Tapi ya agak sulit untuk bisa membuat itu terjadi Namun balik lagi dengan adanya turtle yang sudah pop up di menit keempat Setup dari 12 tim sepertinya sudah akan terfokuskan menuju ke arah sana Namun Untuk model nabraknya Set kill wah Langsung mulai aja guys He 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 danielsa Belajin duet Lo boy yang dapet Keluah mati sih Aduh danielsa Danielsa masih aman woy Itu set duit race ya Nah Kelas kaya Oke Dua poin kill didapatkan Onyx pun langsung menghilangkan Ataupun menghilangkan harapan Untuk diarah mid lane Yang buat akhirnya Arrakisana mendapatkan pertukaran yang adil Balik lagi Turtle pertama tadi Yang akhirnya ngebuat fondasi Bahwa Arrakisana Bisa menukarkan turtle keduanya Dengan something else yang lebih worth it Contohnya apa Mid lane Bahaya Kenapa Karena apa Kill wah disini pake Zushin Sekalinya gak ada safe space Agak susah untuk dia Bisa mengharas tower dari lantern Tentang flare nya Ke temen temen dari Arrakisana Dan kita pun juga masih belum melihat Adanya Leather flare Yang ngangkat orang nih Dan terbukti dari itemnya pun Sementara dia udah ada modal Awal yang lumayan oke Lock off resternya udah di tangan Seenggaknya ngasih dia Waktunya panjang Untuk nge-apply Leather flare Tapi Samuel Aman sih harusnya Oh Dari kan Dari fleek Dari fleek Keluar tipis Keluar tipis Walah danielsa mati sih Don Walah kena 20 kill bro Ken tipis Waduh Wati-hati Let's see this Let's see this Yang terjadi Ke Onycrodisi Dengan 500 Goutlet So Tartal mungkin Akan menjadi Pemecah segalanya Lagi Untuk di game keempat Mungkin kalau tadi Setupnya Chan nya buru-buru ya Ya gue rasa Samuel sampe kapanpun Dia akan Ngeliat Chan nya ngedash Itu Glorious pathway Bakal keluar Karena Chan Iya Lalu kayak gitu Karena balik lagi ya Tipikal dari Julian Hero canggung Yang kalau udah Keliatan semua skill yang keluar Dikejar pun Ada chance yang besar Dia tumbang Dia nya ke pick off Ya karena balik lagi Semua skill nya Itu cooldown Dengan detikan yang sama Tapi kita kenapa nih Killua Dia kena poke balik mula Makaian Lo ini on point banget sih Dia gak peduli Siapapun dia akan kasih Rotation nya Duality nya akan dikasih Dan total ini Kayaknya bakal Ditarik-tarik gini doang sih Ini Lebih ke arah Kenapa dari Killua nya Dipoke ya Karena Samuel Untuk ngejaga Zona gak sih Bukan jaga milen Tapi Nah Killua Dia gak bisa ngasih Burst damage Gak nge poke juga Gue rasanya Ya kayak gak ada yang dilempar Sama sekali Ketika dia lagi Ngasih lantern nya Pasti ada lagi Satu yang nge poke balik Satu-satunya Ngasih damage Tadi gue liat cuman Rest bahkan Iya itupun juga damage Yang bisa dibilang Sekedar buat nge poke Nge poke doang kan Bukan yang bener-bener jadi Finisher Finisher nya tetep di tangan Dari Boy gitu loh Cuman Killua disini yang bingungnya Adalah Kalau dia majunya terlalu jauh Terus Semua lepet Terus Buka kali ini jalur Nggak Hadir dari Onyx juga Bahkan Masa dekendo Seno Boy Z lagi yang dapet Terpecah Karena drone di bagian depan Gak bisa dipakai Dabat Datang dari toy Dengan damage yang cukup sakit Masih kurang Ternyata Dengan enhanced side nya Gak bisa kemana-mana lagi Cainnya yang keluar Tadi tapi gak ada korban Sama sekali Gak ada yang tumbang oleh 12 tim Namun Tartu didapatkan lagi Oleh Onyx Prodigi Melihat bagaimana Killua tadi Susah banget Untuk mendapetin spot Dan Kebal kesetan Pabrik gini Gak Aduh Niatnya adalah Untuk menabrak Terus-terusan Kepada Onyx Prodigi Lebih tepatnya Menabrak ke Arah Dari Killua Dan juga Match Match pun di game Kali ini lumayan Gak ada space lah Tapi yang paling Ditutup jalannya Emang di tangan Killua Dia mau pakai Lanterflare Gimanapun Selalu Ditekaninnya Itu kalo gak sama Dawn sama Dan ini udah mulai sakit Gimana dari Boy-nya nih Erektri Vengeance-nya Udah mulai Burst juga Tadi kerasa Entah kenapa nih Chain-nya udah mulai sadar Dengan Ya Side Swords Ataupun Chain-nya Tapi Onyx-nya kayak Udah dapetin Cara lain gitu loh Dia udah bisa cari Space buat masuk Dan Holy Crystal Udah jadi Item kedua Ini oke banget sih Bahkan Julian dari Chain-nya belum jadi Iya dan Erektri Vengeance-nya Dari belakang Gak bisa terlalu Komit lagi Joy Yang sekarang Bukanlah Joy yang dulu Eh agak bahaya ya Cuman emang disini Tekanannya dari Boy-nya sih Adalah untuk damage Terbukti dengan Warcry yang dia amankan Killua tadi juga Ngeliat dari itemnya Sempat mau menuju Ke arah Glowing One Tapi Gue bener-bener Ngeliat bagaimana Matilda menjadi Hal yang mematakan Power pick Dari Zuxin itu sendiri Banyak banget Yang diselamatin Dari tadi Entah itu Dawn Entah itu dari Chain-nya Yang lupa Akhirnya Latterflare Itu lebih ke arah Nge-centerin doang Tapi gak ada ancaman Yang begitu besar Di tangan dari Arachisena Event itu depannya loh Maksud gue Kayak tamu sekalipun Dari tadi Gue gak ngeliat dia Ke banting Gak ada sama sekali Karena ketika Di-centerin nih Di lanternnya Sama Killua Itu pasti ada Damage dari Lui yang keluar Ke arah Killua Ya Boi Sekalian masih gede banget Karena inget Disini udah Menggunakan Little Ignition gitu loh Di tangan dari Kaeya Kalau permanda segi Itemization-nya pun Gak terlalu gede-gede banget Tapi emang dari Skillset bawaannya Kaeya Menggunakan Logi Itu udah sakit banget Ditambah lagi faktanya Onyx lagi kalah Dari segiturnya Disini yang berbahaya Menurut gue Karena untuk Lining jauh pun Bisa dilakukan disini Dengan adanya cloud Kalau kita ngeliat Dari Onyx Prodigy Siapa yang bisa melakukan Lining jauhnya nih Untuk sekarang Kayaknya belum Gak ada ya Paling Joy mau gak mau Iya Ya Joy juga lumayan enak Sebenernya Walaupun gue ngeliat Nanti bisa digas Di arah luarnya Itu tuh Ngestun yang bagus banget Sebenernya Ya lagi-lagi Dan Yelza Dia bisa kabur Kapanpun dia mau Iya Dan teleportasi juga Dilakukan lagi Dan lagi ke Rastoy Ke arah bottom lane-nya Namun Pergerakan Nahan-nahanan Di belakang Ketarik Itu kayak pertama kali sih Gue ngeliat dulu Nya kelempar ke belakang Kedua kalinya nih berarti Tapi damage-nya masih kurang juga Dan lagi-lagi Leading win Solusi terbaik Bawahnya gak jadi hancur Dengan adanya tadi Diversion ya Yang bagus juga Selalu di poke damage Yang gue liat dari Ya temen-temen Anarchy Entah dari toy Entah dari kaya Mem poke balitsnya Gak ada sama sekali Iya Dan orang Anarchy Nah pun sekarang Lagi di posisi Yang cukup bimbang juga Karena Atau mungkin dari Ada desainnya Ini lebih ke arah Bain time gak sih Untuk biarin aja Kelautnya Ngambil landing jauh Karena Sempat beberapa kali juga Tadi Lagi-lagi Teleportasi dengan Lui dan juga Cloud Ngebuat akhirnya Kelaut dari toy Tiba-tiba dibawa Informasi juga nih Untuk teman-teman dari Onyx Belakang Oke lah Hanya dia Manya keluar Lord yang Pertama ya Langsung komit Karena Lordnya Berset 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 Akan tidak Kenapa Itu Tadi Dengan Ashura Urah Donya Menghilang Tidak ada Frontline Lagi Tersisa Hanya Jemputan Saja Dari Danielsa Apakah Tertama Dari Onyx Komit 10 Dan Dan Langsung Hilang Tidak Menyisakan Chan Dan Juga Toy Hadirnya Boy Tadi Dengan Holy Crystal Yang Sudah Jadi Bisa Jadi Satu Tombak Untuk Onyx Tiga Player Menghilang Dan Bahkan Melihat Bagaimana Luangnya Dapet Lagi Dan Mungkin Ada Informasi Ini Dapatkan Dari Onyx Di Bawa Setelah BMI Dipencet Lagi Berarti Udah Nggak BMI Untuk Power Dari Tollnya Bisa Ngerish Ke Arah Frontline Backline Dari Teman Onyx Otomatis Yang Bisa Nyelamatin Itu Cuman Danielsa Saja Dan Adanya Flicker Namun Flickernya Digunakan Untuk Bisa Fall Damage Di Saat Samuel Mereka Harus Dobrak Untuk Tarot Di Bagian Mid Mereka Harus Dapat Itu Semua Berani Banget Dia Coba Untuk Motong Dari Segi Lord Dan Berhasil Terlalu Mahal Si Bro Lord Jadi Sia Sia Cuma Tarot Bawanya Ternyata Masih Bisa Diaman Dari Arach Senah Dengan Hanya Alter Saja Bawanya Hancur Bro Bawanya Bro Wah En Potensinya Gede banget Gede banget Gitu Bisa Belak Gitu Bisa Satu Lawan Satu Toy Memang Sakit Banget Tapi Hati-hati Tipis Juga Apalagi Joy Ini Udah Snowball Kan Dia Udah Jadi Dari Item Yang Pake War Cry Loh Dan Hati-hati Dengan Joy War Electrifying Beats Itu akan Full Damage War Cry Keluar Semua Dan Ngeliat Bagaimana Toy Disini Jadinya Otomatis slow Pacing Gak Sih Dapetin Asis Engga Montok Montok Kayak tadi Dapetin Resource Dari Minion Sih Sih Dari Item Oh Ini Udah Bener-bener Keisi Banget Sih Dengan Empat Item Yang Jadi Satu Lagi Mungkin Bisa Ke Malefic Bisa Nembusin Ke Hylos Itu Yang Paling Penting Karena Balik Lagi Dia Tipikal Yang High HP Jadi DHS Sangat Efektif Untuk Hit Ke Hylos Tapi Di Sisi Yang Berbeda Kita Ada Glowing One Di Tangan Dari Lo Yang Bisa Jadi Kunci Juga Untuk Numbang In Kar Hylos Tiba Tiba Niro Full Item Aja Mencet Terkenas Masih Lagi Efek Slow Kaga Bisa Kabur K Samuel Lalu Mantep Kali Keluar Masih Pulang Lagi Masih Keluar Nyes Angkat Barusan Oke CD Pun Tumbang Dan Ini Tumbang Yang Sangat Pas Bang Nya Dengan Hadirnya Lord Jadi Setidaknya Untuk 20 Di Kedepan Onyx Prodigi Ini Bisa Gonta Ganti Farming Antara Boy Tusi Dan Juga Match Mungkin Namun Dari Segini Item Mungkin Dengan Match Yang Sudah Full Item Ini Akan Ditekankan Ke Arah Dari Ngebantu Kilo 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 Itu Yang Gak Cuman Ngasih Efek Knock Up Tapi Damage Tidak Tidak Kayak Yang Dapet Maha Bro Kilo 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 Immortal Pecah Winter Crown Tidak Mungkin Udah Push Bid Tinggal Dua Orang Doang Ini Mengingatkan Kita Ketika RR Kilo 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 Lawan Liquid Buset Puset Bisa Ini Bisa Bu Bisa Ini oke walaupun Samuel pakai karpet merah Boy tersebut serangan belakang tetap aja guys ya soalnya lebih sakit sama kaya bro gelok Samuel aja yang notabene kuat bakalan turun guys di helok mahal-mahal-mahal bro GG GG game keempat milik dari alarki kesempatan emas disini guys kalau sampai RRQ bisa 32 ya thanks semuanya kita lanjut ke game yang kelima bro bye bye